Halo Chess, di video ini saya akan menampilkan partai catur yang sangat menarik dari Evim Kogmaer vs FC Polik kedua pemain ini berasal dari Ukraina dan menyajikan partai yang sangat immortal atau partai yang sangat abadi dengan langkah-langkah yang sangat diluar dugaan oke seperti apakah? yuk langsung simak berikut ini Evim Kogmaer sebagai bukti membuka dengan peon E4 dan dijawab dengan peon E5 kuda ke F3, kuda ke C6, dan Ruy Lopez pada posisi ini hitam memainkan peon D6 ini dikenal dengan pembukaan apa kawan-kawan? jika tahu tulis di komentar oke pada posisi ini tentu peon D4 dimainkan dan hitam memainkan peon D7 setelah kuda C3 hitam kuda F6 dan putih rokade berlin variasi tertutup oke disini hitam memainkan kuda makan peon dan putih memainkan gajah makan gajah skak menteri makan gajah dan kuda makan kuda setelah peon makan kuda menteri makan peon selanjutnya gajah berkembang ke E7 dan putih menggeser benteng ke D1 hitam rokade dan peon E5 tentu kuda mundur dan selanjutnya gajah berkembang ke F4 hitam memainkan peon A5 bermaksud mengaktifkan benteng dan manuver klif benteng D3 benteng A6 memperkokoh peon dan benteng putih ke E1 menteri bermanuver ke F5 memberi tekanan pada gajah dan kuda putih ke D5 mengancam gajah gajah mundur ke D8 dan pertukaran peon dan hitam disini memakan dengan kuda selanjutnya putih menggeser benteng ke G3 anjaman skakmat dan peon F6 gajah Gajah H6 memberikan anjaman skak dan peon ini sedang dipin oke pada posisi ini benteng F7 terpaksa dimainkan oke kalau kita perhatikan di baris belakang dari pertahanan hitam di baris belakang dari pertahanan hitam sangat rentan silahkan pause videonya dan temukan langkah yang tidak terduga dari putih selanjutnya kuda ke B4 mengorbankan kuda sambil mengancam benteng namun kalian akan melihat jangka panjang dari tujuan ini adalah setelah peon makan kuda maka putih langsung menteri makan kuda menghilangkan penjagaan petak di E8 dan kalau disini hitam menerima pengorbanan maka skakmat tidak akan tercegah lagi benteng menutup ya tentu benteng yang lain akan makan skak raja bergeser benteng makan benteng skakmat jika kelihatan kita kembali jadi langkah terbaik yaitu menteri D7 mengamankan petak E8 dan menteri putih memutuskan untuk kabur ke D5 mengepin benteng namun menteri ini masih kebal ya terhadap menteri karena jika menteri makan menteri maka seperti tadi kawan-kawan skakmatnya oke kita kembali nah pada wajah ini hitam menghindari pin dari menteri dan menjaga petak E8 tapi setelah benteng yang lain makan peon disini jika benteng makan benteng maka menteri makan menteri ya ancaman skakmat di langkah berikutnya nah pada posisi ini hitam terpaksa menteri makan menteri karena merasa sudah terjaga tapi langkah powerful benteng G8 double skak memaksakan memaksakan raja makan benteng dan benteng skak benteng menutup dan skak mat oke game hiburan kita kali ini seperti ini kawan-kawan semoga bermanfaat dukung saya dengan cara like subscribe dan komen terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye